Gue cuma ngasih usulan sama atasan gue. Emang lo usul apaan, Mon? Supaya jam kerjanya dimulai setelah gue dateng. Hei, emang perusahaan bapak moyang lo? Tapi kan gue jadi dateng gak tau lah. Tapi keburu banyak kereta yang tabrakan, Mon. Oh iya. Mon, Mon. Lo yakin, Mon? Mau kerja jadi penjaga pintu kereta api? Ya yakin dong. Kan nyari kerja sekarang susah, Del. Gue mah gak yakin, Mon. Apa susahnya sih? Cuma buka, tutup, buka, tutup pintu kereta api? Kalo itu mah gue yakin lo bisa. Tapi gue gak yakin lo bisa disiplin. Gue tau persis, Mon. Lo orangnya susah, disiplin. Ngecilin banget lo, Del. Gue juga gak bego-bego amat. Coba gue tes ya. Boleh. Lo mau tes apaan? Nih, misalnya ada dua kereta api di satu jalur yang sama. Apa yang lo lakukan? Gue akan memindahkan kereta api yang satu ke rel yang lainnya secara otomatis. Kalo otomatisnya rusak? Secara manual. Kalo manualnya juga gak bisa, macet. Bagaimana? Gue ke pos penjagaan, gue telpon pusat. Kalo telponnya rusak, atau pusat lagi sibuk? Ya gue ke rumah kakek gue. Loh, apa hubungannya kakek lo? Kakek lo mah pinter. Bukan, kakek gue umurnya 74 tahun. Nah, selama itu dia belum pernah ngeliat kereta api tabrakan. Pas loh. Pas kan, jawaban gue? Pas jadi tolak loh. Loh, lu jawabannya apaan? Ya gue ke rumah kakek gue juga. Kakek lo belum pernah ngeliat kereta api tabrakan juga? Udah. Tapi dia belum pernah ngeliat bareng sama temennya. Di sejak langkahmu, ku kan selalu memikirkan dirimu. Nah, mulai hari ini, Dal. Lu ga perlu lagi memikirkan diriku. Siapa yang mikirin dirimu? Aku sedang bernyanyi. Hari ini, Dal. Gue diterima kerja. Ah, bercanda lo. Serius? Nyogok berapa lo? Lo kan tau sendiri. Gue mau nyogok pakai apaan. Emang lo udah dites? Udah. Pertanyaannya? Persis, seperti yang tadi malam kita latihan. Terus lo jawabnya? Persis, seperti yang tadi malam kita latihan. Gak bener nih yang ngetes lo. Gak bener gimana? Buktinya, yang ngetes malah ngucapin terima kasih sama gue. Maksud lo? Soalnya kakeknya belum pernah ngeliat tabrakan kereta juga, Dal. Gue sangsi lo bisa kerja lama di situ, Man. Ah, serik aja lo. Bukan begitu. Masalahnya, lo kan gak bisa disiplin. Ya deh, padahal lo pengangguran? Gak jelas junturangannya. Ketanya cuma main gitar aja. Kalau gak di kamar tidur, di ruang tamu, di meja makan. Kemarin terakhir, di kamar mandi aja main gitar juga lo. Langan-langan stres lo. Ya, tapi paling enggak. Biarpun pengangguran, gue tetep disiplin, Mon. Pengangguran disiplin? Maksud lo? Ya, setiap jam delapan, gue mulai nganggur. Gak pernah tuh gue telat? Iya. Ada aja jawaban lo. Bingung gue. Lo udah pulang, Mon. Bukannya si pagi lo. Apes gue, Dal. Gue di PHK, ada kerjaan. Ah, gak usah sedih. Itu mah udah gue duga, Mon. Ya, lo udah duga. Gue kan belum duga. Lagian lo juga bukan ngeduga kali, nyumpain gue. Apaan sih masalahnya, Mon? Gue kerja telat terus. Itu juga udah gue duga, Mon. Gue gak pernah disiplin. Jadi lo kerja dimana aja juga bakal di PHK. Tapi bukan itu masalahnya. Terus apa lagi? Gue cuma ngasih usulan sama atasan gue. Emang lo usul apaan, Mon? Supaya jam kerjanya dimulai setelah gue dateng. Eh, emang kerjanya bapak moyang. Lo? Tapi kan gue jadi dateng atau lah. Tapi keburu banyak kereta yang tabrakan, Mon. Oh iye. Mon, Mon. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Dah, dah. Hari ini gue happy banget, Dal. Tadi gue ketemu cewek. Bukannya setiap hari lo ketemu cewek. Tapi ini cakep, Dal. Ya emang banyak, Mon. Cewek cakep di luar. Waktu gue, tadi gue ketemu cewek. Cakep. Kenalan. Itu bukan begitu lo setiap hari. Setiap hari ketemu cewek lo aja kenalan. Tapi kan ditolak juga, bukan? Kali ini kayaknya perhatian banget, Dal. Ah, tau dari mana lo ger banget. Ya, feeling gue aja. Tapi buktinya tadi gue tuker-tukeran. Tukeran nomor handphone. Tukeran alamat. Kayaknya siang ini dia mau dateng lagi ke sini, Dal. Mon, film lo kan jarang bener. Yang udah-udah juga kayak gini. Lo ketemu cewek. Terus kenalan. Ujung-ujungnya ditampar juga lo. Maksudnya kayaknya gak perlu cewek banget, Dal. Pokoknya gue yakin banget kalau lo cewek tuh. Penghatian banget sama gue. Kayaknya juga ada feeling sama gue. Terserah. Aduh. Kenapa lo, Mon? Gara-gara lo nih. Udah gue jadi kegigit ya. Tapi, Mon. Ini menurut mitos. Bukan gue ger-gerin lo. Kalau orang kegigit lidahnya sendiri, itu artinya ada yang lagi ngomongin. Jangan-jangan itu cewek lagi ngomongin lo sama sahabatnya di depan teras rumah. Dia bilang kenalan sama cowok ganteng, maco, keren, terus tuker-tukeran telepon. Alamat. Ah, yang bener lo, Dal. Ntar cuma nyenang-nyenangin gue doang lagi. Enggak, Mon. Lo gak nyenang-nyenangin gue doang. Ya, gimana nyenangin lo namanya. Tapi bener, Dal. Ada mitos seperti itu. Bener. Hari ini mau datang. Gak mungkin bohong kali ya. Pasti dia datang. Hmm, belum tentu, Mon. Belum tentu secepet ini. Siapa tahu itu Muklis mau nagi hutang. Eh, gak mungkin, Dal, si Muklis. Emang dia gak kapok apa? Setiap kali datang lagi hutang gak pernah berhasil. Eh, kamu Caca. Eh, Mas Temon. Gak susah kan nyari alamat saya? Enggak kok. Ternyata kamu menempatin janji juga ya. Ah, kebetulan aja kok, Mas. Ternyata rumah saudara aku gak jauh dari rumah Mas Temon. Tadinya aku mampir kesana. Tapi gak ada. Ya udah, aku kesini aja dulu. Dal, kenalin. Ini cewek yang tadi gue kenalan. Caca. Abder. Lama-lama. Pasti usaha aja lo. Mon, kenapa? Belum mata lo ada yang jatuh nih. Ini menurut mitos, Mon. Bukan mau geer-geerin lo. Kalau orang bulu matanya jatuh, itu tandanya ada yang lagi kangen. Yang bener loh, Dal. Bener. Tanya aja Caca ya. Kata orang, Mas. Kalau bulu mata jatuh itu, memang ada yang lagi ngangenin. Dan biasanya, orang yang ngangenin, orang yang nyenengin lo. Cak, masuk dulu ya. Ini lo pengen dong. Silah. Mas Temon, Mas Afdel udah mateng nih. Keliatannya enak nih. Tapi kayaknya lebih enak lagi kalau ada bawang goreng nih, Mas. Mas Temon punya bawang goreng nggak? Loh, kenapa ada deket rak piring? Nggak liat, Mas. Yang ada di atasnya tuh. Yaudah, saya teman ini yuk. Loh, Mas Afdel pake ini dulu biar enak. Berapur. Aku makan juga ya. Asin banget. Ini menurut Mito Asmon, bukan buat geir-geirin lo. Kalau orang masaknya asin banget, itu artinya dia minta dikawinin. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Erop banget. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Mas? Mas udah kangen aja sih? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Gimana, Mas?